Pada hari pertama pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas, hari ini Gubernur Jambi pukul setengah 11 siang memantau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 9 Kota Jambi. Zumi Zola didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Kepala SMA Negeri 9 mengecek satu persatu ruangan yang digunakan pihak sekolah untuk pelaksanaan UNBK. Gubernur Zola tidak masuk ke dalam ruangan kelas namun hanya melihat dari jendela tanpa sepengetahuan peserta ujian. Dalam pantauan ini Gubernur Jambi sempat merasa khawatir terjadi pemadaman listrik terutama pada sekolah yang menyelenggarakan UNBK. Namun pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 9 Kota Jambi hari ini berlangsung lancar. 278 siswa dibagi 3 sesi secara bergantian dari pukul setengah 8 pagi, pukul setengah 11 siang, dan pukul 2 siang. Pada kesempatan tersebut Gubernur Zola juga melakukan penanda tanganan prasasti tuguh sekolah. Kepala SMA Negeri 9 Kota Jambi Anwar mengatakan, UNBK kali ini merupakan kedua kalinya yang dilaksanakan SMA Negeri 9. Pihaknya telah mempersiapkan terkait pelaksanaan UNBK sejak lama, mulai dari kelengkapan komputer, jaringan internet, dan ketersediaan listrik. Kami berharap bahwa ujian ini adalah kesuksesan anak kita semua, sukses SMA Negeri 9 malah sukses adalah sukses Kota Jambi dan Kota Jambi pada umumnya. Nah selaku pelengkapan negara UNBK kami berharap semua siswa kami berlaku jujur, tidak ada yang nyontek, tidak ada yang curang. Kami berharap kenapa kejujuran ada, sukses kejujuran sekarang ada membuktikan mereka untuk jujur di masa depannya. 10-20 yang akan datang, 20-20 yang akan datang, pasti mereka jujur juga itu. Nah hasil ini kami harapkan supaya siswa ini bisa mampu bersaing di tingkat penguruan tinggi. Penguruan tinggi saya bisa harap, kami berharap supaya anak-anak kami bisa masuk ke penguruan tinggi yang mereka favoritkan, yang mereka inginkan. Gubernur Jambi Zumbi Zola berharap pelaksanaan ujian nasional khususnya UNBK dapat berjalan lancar. Permasalahan pemadaman listrik dan ketersediaan jaringan internet dapat teratasi hingga pelaksanaan UNBK berakhir. Tentu kita berharap, Alhamdulillah kemarin UN untuk SMK berjalan dengan lancar. Saya juga harapannya sama dengan UN SMA ini, hasilnya bagus, anak-anak nanti lulus dengan baik. Zola berharap siswa dapat melaksanakan ujian nasional secara tenang dan jujur. Juanda Praitno, Jek TV, melaporkan.